Kita lanjutkan kembali maraton trilogi Captain America Yang mana kali ini kita sampai di installment keduanya di Marvel Cinematic Universe Seperti film pertama, konten kita kali ini kembali akan memakan durasi yang cukup panjang So siapkan kuota tetangga, izin dulu biar sopan Dan langsung saja, bawa boneka ke rumah Roger Ini dia, Captain America The Winter Soldier Universe, here we go again, welcome to Reward Film ini dirilis pada tahun 2014 Sebenarnya ini adalah film lanjutan tidak hanya untuk Captain America The First Avenger Melainkan juga sequel langsung dari The Avengers Sabar, rewatchnya sedang dikerjakan Kali ini kursi sutradara diambil alih oleh Russo Brothers Yang sukses dengan sejumlah proyeknya di Marvel Cinematic Universe Kembali menampilkan Chris Evans sebagai Steve Rogers alias Captain America Anthony Mackie sebagai Sam Wilson alias The Falcon Sebastian Stan sebagai Bucky alias The Winter Soldier Scarlett Johansson sebagai Natasha Romanoff alias Black Widow Samuel L. Jackson sebagai Nick Fury dan masih banyak cast lainnya Anggap saja ada yang belum pernah menonton film yang satu ini Biar kita bisa kasih spoiler whirling terlebih dahulu Agar cinema experience kalian tidak rusak ketika memutuskan untuk pertama kali nonton filmnya Meskipun telat beberapa tahun Film ini mengambil latar dua tahun setelah Battle of New York Dimana Steve Rogers masih terus bekerja sebagai Agents of SHIELD Di awal film ini terlihat Steve Rogers yang sedang lari pagi dan beberapa kali mendahului seseorang yang bernama Sam Wilson Setelah lelah melakukan olahraga pagi mereka pun kemudian berkenalan Dimana Sam Wilson ini adalah mantan prajurit Angkatan Udara Amerika Serikat Yang sekarang bekerja sebagai konselor di Departemen Urusan Veteran Amerika Steve Rogers sendiri butuh beradaptasi dengan suasana kehidupannya yang baru setelah 70 tahun membeku Tidak lama kemudian Steve Rogers berpisah dengan Sam Dimana dia dijemput menggunakan mobil mewah oleh seorang wanita yang bernama Natasha Romanoff Atau yang akan kita panggil sebagai Black Widow Rogers dan Natasha beserta Regu Strike atau Special Tactical Reserve for International Key Emergencies Yang dipimpin oleh Brock Romanoff berangkat menuju Samudera India Untuk menjalankan misi membebaskan Sandra di sebuah kapal milik SHIELD Yaitu Lemurian Star Dimana pemimpin pembajaknya bernama George Batroc Mantan di GSA atau Divisi Aksi yang meminta tebusan 1,5 miliar kepada SHIELD Salah satu di antara Sandra tersebut ternyata adalah salah satu agent SHIELD yang bernama Jasper Sitwell Rogers pun memberikan instruksi kepada timnya untuk segera menyerang kapal tersebut Seperti biasa Rogers pun mulai melompat dari pesawat tanpa menggunakan parasut Lalu menghabisi satu persatu anah buah Batroc yang berada di dek kapal Natasha dan Ramlow pun mendarat di kapal tersebut untuk membantunya Natasha kemudian melumpuhkan anak buah Batroc yang berada di ruang mesin kapal Sementara Ramlow menyelamatkan Sandra Rogers sendiri menghadapi Batroc yang rupanya memilih bertarung mati-matian melawan Steve Rogers Rogers pun meladeni tantangannya tanpa menggunakan topeng dan perisai andalannya Natasha sendiri berhasil mencuri data di kapal tersebut Namun sialnya Batroc malah memanfaatkan momen untuk kabur dari Steve Rogers Kesokan harinya di Triskelion, markas besar SHIELD Steve Rogers mengajukan protes kepada Nick Fury, Director of SHIELD Karena ulah Natasha yang ternyata memiliki misi sendiri untuk mencuri data di kapal tersebut Nick Fury pun menjelaskan bahwa dialah yang telah memberikan Natasha misi rahasia Yang tidak perlu diketahui oleh orang lain Nick Fury juga menunjukkan kepada Rogers tentang teknologi yang dia kembangkan yaitu Project Insight Yang merupakan operasi yang menggunakan tiga heli carrier Pesawat canggih milik SHIELD Yang senjatanya mampu menembak dengan tepat sasaran berdasarkan panduan dari satelit Operasi ini bertujuan untuk melenyapkan musuh-musuh SHIELD yang sangat berbahaya Tidak lama setelahnya Steve Rogers mengunjungi pameran Amerika yang digelar di Smithsonian Institution Dimana disana Kapten Amerika diperkenalkan kepada dunia Tentang kisah kepahlawanannya ketika melawan Hydra pada tahun 1945 Disana juga ditampilkan sebuah wawancara pada tahun 1953 Dimana Peggy Carter menceritakan petualangannya bersama dengan Kapten Amerika Yang berhasil menahan sekutunya selama berbulan-bulan Dan Kapten Amerika juga telah menyelamatkan nyawa seseorang yang telah menjadi suami Peggy Carter Rogers pun menemui Peggy Carter di panti jompo yang sekarang menderita penyakit demensia Dan sudah terlihat tua Peggy menceritakan pengalaman kehidupan bahagianya yang berhasil dia dapat Sementara dia menyesal karena Rogers malah tidak menemui kehidupannya Rogers juga beralasan bahwa dia bertahan bekerja sebagai agen SHIELD Karena Peggy Carter adalah salah satu pendiri dari SHIELD itu sendiri Di markah SHIELD, Nick Fury rupanya berniat mengakses data satelit Lemurion Star Yang malah ditolak oleh sistem dengan alasan dirinya sendirilah yang telah memberikan akses penolakan tersebut Nick Fury kemudian pergi menemui Alexander Pierce Yang merupakan sekretaris keamanan internal dan juga merupakan salah satu pejabat senior di SHIELD Yang sedang berbicara dengan Dewan Keamanan Dunia tentang kejadian pembajakan kapal SHIELD sebelumnya Nick Fury meminta Pierce untuk melakukan pemungutan suara agar proyek Insight ditunda terlebih dahulu Pierce pun menyetujui hal tersebut dengan syarat Iron Man harus hadir di acara pesta ulang tahun keponakannya Ketika Fury mengendarai sebuah mobil dan berkomunikasi dengan Maria Hill Tiba-tiba sejumlah polisi berniat untuk membunuhnya Untung saja peralatan canggih yang dimiliki oleh mobil Fury bisa menyelamatkannya dari amukan para polisi tersebut Karena alat komunikasinya rusak Fury pun tidak bisa meminta pertolongan hingga kejar-kejaran pun terjadi Tiba-tiba seorang pria bertopeng menembaki mobilnya hingga membuatnya terbalik Merasa terdesak untung saja Fury masih memiliki senjata cadangan yang bisa membantunya untuk kabur dari pria bertopeng tersebut Di apartemennya Steve Rogers bertemu dengan tetangganya yang cantik yaitu Sharon Carter Di mana mereka menghabiskan waktu untuk berbincang-bincang dengan santai Ketika masuk ke dalam apartemennya Nick Fury rupanya sudah berada di dalam dan mengagetkan Steve Rogers Fury lalu memberinya kode bahwa shield sudah disusupi Belum selesai mereka berbicara tiba-tiba seseorang menembaki Fury hingga akhirnya dia sekarat Dan Fury pun memberikan Rogers sebuah flash drive yang berisi data penting Dan satu kalimat terakhir agar Rogers tidak mempercayai siapapun Rupanya tetangga Rogers adalah agen 13 shield bagian khusus yang bertugas untuk melindungi Rogers Melihat Fury telah tertembak Rogers kemudian mengejar pelaku penembakan tersebut Lalu menghajarnya dengan menggunakan perisainya Rupanya pelakunya tidak lain adalah pria bertopeng yang tadi berniat membunuh Nick Fury di dalam mobil Tidak hanya sampai disitu Rogers juga terkejut karena ternyata pria bertopeng itu juga memiliki kekuatan yang sama dengan dirinya Di rumah sakit Natasha bersama dengan Rogers panik melihat jalannya operasi pencabutan tiga peluru yang telah mengenai tubuh Nick Fury Dan sayangnya Fury harus mengembuskan nafas terakhirnya Meskipun dokter sudah bersusah payah mencoba untuk menyelamatkannya Natasha lalu mempertanyakan tujuan kedatangan Fury di apartemen milik Rogers Pada saat itu Rogers malah berbohong kalau dia tidak tahu menahu mengenai apapun Walaupun sebenarnya Fury sudah menyampaikan kode bahwa shield sudah disusupi Tiba-tiba Ramlo datang dan memberitahukan Rogers bahwa dirinya harus kembali ke shield Tim Strike pun kemudian membawa Rogers yang menyimpan flash drive yang telah diberikan Fury sebelumnya Setibanya di shield, Pierce telah menunggunya di sana Lalu menceritakan perjalanan hidupnya kepada Rogers Tentang bagaimana dirinya bisa bertemu dengan Fury dan menaikkan jabatannya di shield Pierce ternyata ingin menggali informasi lebih dari Rogers tentang maksud kehadiran Fury di apartemennya Namun lagi-lagi Rogers kembali berbohong mengingat Fury telah memberitahunya untuk tidak percaya kepada siapapun Pierce pada saat itu juga menuduh bahwa Fury telah menyewa Batroc Pelaku pembajakan kapal shield Lemurian Star sebelumnya Namun karena kerjasama Fury dan Batroc tidak berjalan dengan lancar Maka hal tersebut membuat Nick Fury akhirnya tewas Untunglah keyakinan Rogers terhadap Fury membuatnya tidak percaya dengan apapun yang dikatakan oleh Pierce Lalu memilih pergi meninggalkan Pierce melalui lift Yang mana rupanya di dalam lift tersebut sudah ada Ramlo dan disusul oleh Jack Rollins di lantai selanjutnya Dimana gelagat mereka terlihat mencurigakan Benar saja tiba-tiba semua yang ada di dalam lift menyerang Steve Rogers Untung saja Rogers yang sebelumnya sudah curiga kepada Ramlo dan yang lainnya berhasil melumpuhkan mereka Rupanya di luar lift seluruh pasukan shield berniat untuk menangkap Rogers Karena terdesak Rogers selalu memecahkan dinding lift dan melompat ke bawah Dengan mengendarai sepeda motor Rogers selalu kabur meninggalkan shield Sebuah pesawat yang menembakinya kemudian berhasil dijatuhkan oleh Rogers Di shield, Jasper Sidwell memerintahkan operator untuk mengaktifkan semua lampu lalu lintas Dan menutup semua landasan pacu bandara Baltimore Dolce dan Regan Semua alat komunikasi wajib dipindai agar Kapten Amerika yang telah dituduh membunuh Fury bisa ditangkap Sharon Carter yang berada di tempat tersebut rupanya tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh Jasper Sidwell ini Karena dirinya harus mengetahui alasan shield untuk menangkap Kapten Amerika Dan tiba-tiba Pierce datang dengan mengatakan bahwa Rogers telah berbohong Dan telah menyembunyikan penyebab kematian Nick Fury Sehingga dia menyatakan kalau Rogers adalah buronan shield Tidak lama kemudian Rogers menuju rumah sakit untuk mengambil flash drive yang telah dia sembunyikan Namun rupanya flash drive tersebut hilang Orang yang mengambilnya rupanya adalah Natasha Romanoff Yang mempertanyakan alasan Fury memberikan flash drive tersebut kepada Rogers Rogers malah balik mempertanyakan kerjasama Fury dan Batroc dalam pembajakan Lemurian Star Sama seperti yang dijelaskan oleh Pierce sebelumnya Natasha ternyata mengaku telah mengetahui pembunuh Nick Fury yang sebenarnya Yaitu seorang prajurit yang dijuluki The Winter Soldier Yang telah membunuh dua lusin manusia dalam 50 tahun terakhir Peluru Soviet yang telah menembus tubuh Fury Sama dengan peluru yang telah mengenai tubuh Natasha Ketika melindungi seorang peneliti 5 tahun yang lalu Akhirnya Rogers dan Natasha memutuskan untuk mencari tahu apa yang diinginkan oleh The Winter Soldier tersebut Mereka berdua lalu melakukan penyamaran menuju sebuah mall Dimana mereka bisa membaca isi flash drive yang diberikan oleh Fury sebelumnya Rupanya flash drive tersebut adalah drive level 6 Dimana jika drive aktif maka Shield akan langsung mengetahui posisinya Dan waktu mereka hanya 9 menit setelah membuka flash drive tersebut Flash drive itu pun akhirnya diaktifkan Dan Rumlow bersama dengan Strike berangkat untuk menyerbu tempat Dimana Rogers dan Natasha Romanoff berada Ternyata isi flash drive tersebut hanya menunjukkan sebuah tempat di New Jersey Yaitu Witten & Jay Dimana Rogers mengaku pernah ke tempat tersebut sebelumnya Rogers dan Natasha pun berusaha meninggalkan mall Yang telah dikepung oleh tim Strike Bahkan mereka sempat berpepasan dengan Rumlow Namun untung saja Rogers dan Natasha berciuman Seolah-olah mereka adalah sepasang kekasih Hingga Rumlow pun mengabaikan kehadiran Rogers dan Natasha Dengan mengendarai mobil curian Akhirnya mereka berdua berangkat ke New Jersey Sesuai dengan lokasi yang diberikan oleh flash drive milik Nick Fury Rupanya tempat tersebut adalah Camp Lehigh Sebuah lokasi yang diklaim oleh Rogers sebagai tempat pelatihannya dahulu Sebelum dia menjadi Kapten Amerika Lalu membeku dan ditemukan di masa sekarang Rogers selalu mengingat masa-masa ketika dirinya mengikuti pelatihan Dimana Rogers yang masih sangat kurus waktu itu Dan lemah fisiknya menetapnya dengan sangat emosional Rogers dan Natasha kemudian masuk ke dalam tempat tersebut Yang rupanya merupakan bangunan lama milik SHIELD sebelumnya Di tempat tersebut juga ada foto Peggy Carter, Howard Stark, dan Kolonel Phillips Yang merupakan orang-orang yang berjasa Dalam membantu Steve Rogers mengalahkan Hydra 70 tahun yang lalu Sesampainya di sana, mereka menemukan ruang operator Dengan teknologi yang sangat kuno Natasha lalu mencolokkan flash drive milik Fury Ke sebuah komputer Yang rupanya super komputer yang diaktifkan oleh Natasha Berisi kesadaran yang diawetkan milik Dr. Arnim Zola Ilmuwan Swiss yang pernah bekerja sama dengan Red School Di film pertama Dalam komputer tersebut, Arnim Zola mengungkap bahwa Sejak SHIELD didirikan setelah Perang Dunia Kedua Dirinya direkrut oleh SHIELD Dan akhirnya Hydra telah berhasil menyusup Dan secara diam-diam beroperasi dalam barisannya Menabur kekacauan global dengan tujuan Membuat umat manusia menyerahkan kebebasan dengan imbalan keamanan Sialnya, rupanya flash drive yang telah aktif Justru membuat SHIELD mengirimkan pesawat canggihnya Untuk mengebom tempat tersebut Menggunakan rudal balistik hingga hancur lebur tidak tersisa Beruntung, Rogers dan Natasha berlindung di atas perisai vibraniumnya Sehingga mereka berdua bisa selamat dari pengeboman tersebut Strike yang memeriksa tempat itu Berhasil menemukan jejak sepatu milik Rogers Dan akhirnya mengetahui bahwa Rogers masih hidup Di tempat lain, di kediaman Pierce Akhirnya terungkap bahwa rupanya Pierce lah Yang telah mengendalikan Winter Soldier selama ini Untuk membunuh sesuai dengan arahan dari Pierce Pada saat itu, Pierce memerintahkan agar Winter Soldier Membunuh Steve Rogers dan Natasha Romanoff Dalam waktu 10 jam Sementara Rogers dan Natasha yang menjadi buronan SHIELD Kemudian mendatangi Sam Wilson Yang diakini bisa dipercaya untuk memberinya tempat bersembunyi Di kediamannya, Sam Wilson lalu menyerahkan arsip tentang dirinya Kepada Rogers dan Natasha Dimana Sam Wilson ternyata pernah terlibat Dalam misi sebagai prajurit USAF Para Rescue Yang menggunakan sebuah alat canggih milik Angkatan Udara Amerika Serikat Berupa sayap mekanik yang bisa membuat dirinya terbang Karena Sam Wilson ingin membantu Kapten Amerika Maka Rogers berniat untuk mengambilkan sayap mekanik yang pernah digunakan oleh Sam Yang berada di Fort Meade Yang dilindungi oleh dinding baja setebal 12 inci Keesokan harinya, Sam Wilson mendatangi Jasper Sidwell Yang juga merupakan orang Hydra yang menjadi agen SHIELD Dan memerintahkannya untuk pergi ke sebuah mobil Dimana Steve Rogers telah menunggunya Karena Sidwell merasa terancam Maka dirinya pun menyanggupi keinginan Sam Wilson Rogers pun memaksa Sidwell untuk menceritakan tentang algoritma Zola yang dilihatnya sebelumnya Karena Sidwell menolak Maka Rogers melemparnya dari gedung yang tinggi Namun rupanya Sam Wilson berhasil menangkapnya dengan sayap mekanik yang berhasil didapatkan oleh Steve Rogers Akhirnya Sidwell mengakui bahwa algoritma Zola adalah program yang bisa mengetahui target Insight Seperti Kapten Amerika dan semua orang-orang di dunia yang akan menjadi ancaman bagi Hydra Di masa depan yang akan dilenyapkan dengan menggunakan Helicarrier Insight Atau proyek Insight yang telah dikembangkan oleh SHIELD Dan dalam 16 jam Helicarrier Insight akan diluncurkan Rogers pun bergegas membawa Sidwell untuk dijadikan sebagai pemindai DNA Untuk bisa menyusup dan mengakses Helicarrier langsung Namun tiba-tiba The Winter Soldier datang Membunuh Sidwell lalu mencoba membunuh Rogers dan teman-temannya Rogers yang terlempar dari mobil kemudian ditembak oleh Winter Soldier hingga terhempas ke sebuah bus Natasha juga berusaha melumpuhkan Winter Soldier tapi gagal dan kabur dari kejarannya Sementara Sam Wilson berhasil membunuh satu persatu anak buah Pierce Sambil meminta Rogers untuk pergi menyelamatkan Natasha yang sedang dikejar oleh Winter Soldier Winter Soldier sendiri melemparkan bom ke arah suara Natasha yang ternyata hanya sebuah suara rekaman Hingga membuat Natasha leluasa menyerang Winter Soldier Namun sayangnya karena Winter Soldier ini terlalu kuat Natasha kalah dan terkena tembakan dari musuhnya tersebut Ketika Winter Soldier akan membunuh Natasha Steve Rogers tepat waktu tiba dan menyelamatkannya Perkelahian antara Steve Rogers dan Winter Soldier pun tidak bisa dihindarkan Setelah perisainya direbut Rogers pun menghadapi Winter Soldier dengan tangan kosong Beruntung Rogers bisa kembali mendapatkan perisainya Lalu kemudian berhasil membuka topeng The Winter Soldier yang rupanya dia adalah Bucky Barnes Sahabat Rogers yang sudah dinyatakan tewas pada tahun 1945 Dalam misi penangkapan Dr. Zola di sebuah kereta api Yang bisa kita lihat di film pertama Captain America The First Avenger Rogers pun terkejut melihat sahabatnya yang ternyata masih hidup Yang membuat dirinya tidak bisa melawan ketika strike akhirnya datang menangkapnya Sam Wilson dan Natasha pun juga ikut tertangkap Di dalam mobil Rogers kemudian menceritakan tentang sahabatnya Bucky Barnes kepada Natasha dan Sam Wilson Dimana Bucky sepertinya telah hilang ingatan dan tidak mengenalinya Sam yang heran karena Bucky ternyata masih hidup walaupun sudah mati 70 tahun yang lalu Kemudian ditanggapi oleh Rogers dimana Dr. Zola pernah menangkap Bucky pada tahun 1943 Dan sepertinya pada saat itulah Zola bereksperimen kepada Bucky yang membuatnya menjadi kuat sama seperti dirinya Rupanya pada saat itu Natasha terluka terkena tembakan Winter Soldier Dan untung saja salah satu penjaga yang mengawal Rogers, Sam, dan Natasha di dalam mobil adalah Maria Hill Yang merupakan agen SHIELD kepercayaan Nick Fury yang menyamar untuk menyelamatkan mereka dan membawanya ke sebuah lokasi rahasia Plot twist lainnya ternyata di tempat tersebut Nick Fury terlihat masih hidup dan dirawat Fury ternyata sengaja memalsukan kematiannya agar Pierce dan anak buahnya berhenti mencarinya Dan dia bisa menyusun strategi untuk menjatuhkan Pierce dan orang-orangnya dari SHIELD Di tempat lain Bucky kemudian mengingat pada saat dirinya terjatuh dari kereta api Lalu kemudian dibekukan oleh Dr. Zola Pierce yang merasa bahwa Bucky mulai mengingat masa lalunya Kemudian memerintahkan anak buahnya untuk menghapus kembali ingatannya Hingga tidak ada yang tersisa Sementara Nick Fury merencanakan sesuatu untuk mengganti 3 blade server milik Pierce Dengan 3 blade server buatannya Karena heli carrier yang telah berhasil terbang di ketinggian 3.000 kaki Akan mulai berpola segitiga dengan satelit inside agar senjatanya aktif Fury juga memberikan kepercayaan kepada Rogers untuk memimpin tim Dan menentukan rencana yang akan dilakukannya untuk menghentikan Pierce Dan anak buahnya yang telah menyusupi SHIELD Rogers pun memulai aksinya Karena kostumnya telah diambil oleh SHIELD Maka Rogers memutuskan untuk mencuri kostum Kapten Amerika yang ada di museum Rogers pun mulai beraksi dengan menggunakan kostum lamanya yang dia gunakan 70 tahun yang lalu Sementara itu heli carrier telah siap untuk diluncurkan Dan Pierce pun bertemu dengan para dewan keamanan dunia Yang kemudian masing-masing diberikan chip akses oleh Pierce Rupanya Rogers, Sam Wilson, dan Hill berhasil menguasai ruang operator Lalu melalui mikrofon yang terhubung ke seluruh gedung Triskelion Rogers mengatakan jika SHIELD telah diambil alih oleh Hydra Dan pemimpinnya adalah Alexander Pierce Yang dibantu oleh Strike dengan Project Insight-nya untuk menghancurkan dunia Bersamaan dengan itu, Strike yang dipimpin oleh Ramlow mencoba untuk menguasai room control Project Insight Lalu menyuruh seorang operator untuk mengaktifkan heli carrier Karena operator itu menolak, maka Ramlow berniat untuk membunuhnya Untung saja ada Sharon Carter yang menyelamatkannya Namun sialnya, Ramlow justru berhasil mengaktifkan heli carrier dan kabur dari tempat tersebut Melihat heli carrier telah diluncurkan Rogers dan Sam berusaha untuk segera mengganti blood server yang dipasang oleh Hydra Menjadi blood server buatan Fury Sementara Jack Rollins menyandera para dewan keamanan dunia Hingga Pierce merasa dirinya sudah berkuasa Untung saja Natasha yang menyamar sebagai anggota dewan keamanan dunia Melumpuhkan Jack Rollins dan menyandera Pierce Sementara itu, dengan arahan Maria Hill dari ruang operator Sam Wilson alias The Falcon menghabisi satu persatu anggota strike Dan mencoba masuk ke dalam heli carrier untuk mengganti blood server Rogers sendiri berhasil memasang satu blood server Dan menyesakan dua blood server lagi The Falcon yang terdesak mencoba menghindari musuh yang menembak peluru kendali Dan akhirnya berhasil masuk ke dalam heli carrier Memasang blood server buatan Fury Dan akhirnya menyisakan satu lagi agar bisa menghentikan heli carrier Pilot Shield yang mencoba membantu Rogers Kemudian diserang oleh Bucky dan menghabisi semua orang yang berada di tempat tersebut Dengan mengendarai sebuah pesawat Bucky lalu menuju ke heli carrier terakhir Dimana Rogers berniat memasang blood server terakhirnya Di tempat lain, dimana Natasha berhasil menyandera Pierce Akhirnya bertemu dengan Nick Fury Yang marah kepada Pierce Dengan menduduhnya telah memanfaatkannya selama ini Fury pun memanfaatkan Pierce untuk membuka akses shield Dan ternyata Pierce lupa menghapus aksesnya pada salah satu mata milik Fury Hingga aksesnya berhasil terbuka Sementara itu Rogers dan Sam diserang oleh Bucky Yang menyebabkan sayap mekaniknya rusak Sehingga dia tidak bisa lagi membantu Rogers Untuk memasang blood server terakhirnya Rogers yang berhasil masuk ke dalam heli carrier yang terakhir Lalu dihadang oleh Bucky Demi keselamatan dunia Rogers akhirnya rela untuk menyerang sahabatnya sendiri Yang sudah kehilangan ingatannya tersebut Akhirnya pertarungan antara Captain America dan The Winter Soldier pun terjadi Captain America yang berusaha memasang blood server tersebut gagal Dan membuat blood servernya terjatuh Dan berhasil diambil alih oleh Bucky Karena Bucky keras kepala tidak mau melepaskan blood servernya Maka terpaksa Steve Rogers Mencekik sahabatnya tersebut hingga pingsan Dan membuat blood servernya terlepas Sementara Pierce rupanya berhasil melumpuhkan Para anggota Dewan Keamanan Dunia Dengan chip akses yang telah dipasangkan sebelumnya Yang merupakan jebakan Untuk melukai mereka Natasha yang juga menggunakan chip tersebut Akhirnya mengalah kepada Pierce Ketika peluncuran senjata heli carrier Menyesakan waktu satu menit lagi Rogers berusaha dengan sekuat tenaga untuk mengganti blood server yang terakhir Usahanya tersebut kembali dihadang oleh Bucky Yang kembali tersadar Meskipun dirinya berkali-kali terkena tembakan dari Bucky Rogers akhirnya berhasil memasang blood server terakhir Dan seluruh target heli carrier lenyap Dan Maria Hill mengalihkan targetnya kepada ketiga heli carrier Untuk saling menghancurkan Rogers yang masih berada di atas heli carrier bersama dengan Bucky Akhirnya memaksa Maria Hill untuk segera memulai tembakannya Ketiga heli carrier itu pun akhirnya hancur Sementara Pierce berhasil dilumpuhkan oleh Nick Fury Di lantai 41 Ramlo gagal membunuh Sam Wilson Setelah terkena hantaman heli carrier yang terjatuh Sementara beruntung Sam Wilson masih selamat Berkat Nick Fury dan Natasha Romanoff yang berada di helikopter datang menyelamatkannya Sementara Rogers yang melihat Bucky terjebak di reruntuhan pesawat Memutuskan untuk menolongnya Dan berhasil mengangkat reruntuhan Pada saat itu Steve Rogers kembali berusaha mengembalikan ingatan Bucky Rogers juga membiarkan dirinya dipukul berkali-kali oleh Bucky Dan membuang perisainya Karena dia merasa bahwa Bucky adalah temannya Meskipun telah babak belur Steve Rogers tetap tidak melakukan perlawanan Dan membiarkan Bucky menyelesaikan misinya Karena dia akan bersama dengan Bucky hingga akhir hidupnya Sesuai dengan apa yang mereka janjikan dulu Mendengar perkataan Roger Bucky pun tiba-tiba menghentikan aksinya Namun sialnya heli carrier akhirnya hancur Dan Rogers pun terjatuh ke dalam sungai Untung saja Bucky akhirnya menyelamatkannya dan mengangkatnya ke daratan Lalu pergi meninggalkannya Rogers kemudian dirawat di rumah sakit Ditemani oleh Sam Wilson Dan diiringi lagu Marvin Gaye Yang berjudul Trouble Man Sementara Sharon Carter kemudian memutuskan untuk menjadi anggota CIA Dan Maria Hill mendaftarkan dirinya di Stark Industries Sedangkan Ramlo yang sekarat dirawat juga di rumah sakit Natasha Romanoff yang mewakili SHIELD dan disidang oleh pihak subkomite senat Dan dinyatakan bersalah Namun tetap merasa yakin kalau dirinya tidak akan ditangkap Karena mereka masih membutuhkannya Di tempat lain Nick Fury membakar semua barang-barangnya Dan pergi mengunjungi makamnya Lalu meminta izin kepada Rogers untuk pergi ke Eropa Mengejar sel Hydra yang masih tersisa Sedangkan Natasha Romanoff memberikan data-data Bucky kepada Rogers Yang kemudian Steve Rogers pun memutuskan untuk mencarinya Bersama dengan Sam Wilson Dalam mid-credit scene di laboratorium Hydra Baron Wolfgang von Strucker menyatakan bahwa Zaman keajaiban telah dimulai Ketika dia dan para ilmuwan akhirnya memiliki Skepter yang dipenuhi energi Ini adalah Skepter milik Loki Dan mereka juga memiliki dua subjek uji coba Yaitu si manusia kembar Dimana yang satunya memiliki kecepatan super Dan yang satunya lagi memiliki kekuatan telekinetis Yang mana cepat atau lambat Kapten Amerika akan bertemu dengan mereka berdua Dalam post-credit scene Bucky Barnes kemudian mengunjungi Smithsonian Institution Dimana dia akhirnya melihat sejarah Tentang dirinya yang sebenarnya Film ini termasuk salah satu film terbaik dari Infinity Saga Duet Russo Brothers dengan penulis Christopher Marcus dan Stephen McFeely Juga menjadi salah satu faktor yang membuat film ini memiliki daya tarik tersendiri Sama seperti segmen terakhir Dimana kita akan menunjukkan beberapa easter egg Yang ditebar di sepanjang film Adegan awal film yang menunjukkan Steve Rogers Beberapa kali melakukan overlapping terhadap Sam Wilson Dimana Rogers mengejek Sam dengan kalimat on your left Kalimat ini juga diucapkan oleh Sam Wilson Yang akhirnya kembali melalui blip Untuk menghadapi pertempuran melawan Thanos Dengan menyapa Captain America Sam Wilson alias The Falcon sendiri Memulai debutnya di komik Captain America isu nomor 117 Pada tahun 1969 Dimana MCU originnya dirubah Di komik dia memiliki kemampuan telepati untuk berkomunikasi dengan burung elang Yang dia dapat dari Red School yang menggunakan Cosmic Cube Beralih ke daftar yang dicatat oleh Steve Rogers Mengikuti setiap peristiwa pop culture Dalam peralihan dari masa lalu ke masa kini Setelah diberitahu oleh Sam Untuk mendengarkan lagu Marvin Gaye Trouble Man Di beberapa negara daftar ini sebenarnya terlihat berbeda Seperti di Amerika Kita bisa melihat Moon Landing, Steve Jobs, Apple, dan Disco Sedangkan versi Korea menampilkan Oldboy Yaitu film yang disutradarai oleh Chan Wook Park pada tahun 2003 Dan nama pesepak bola Korea Siapa yang kenal dengan Park Ji-sung Juga terdapat perbedaan lainnya untuk daftar ini di negara seperti Australia Kita beralih ke Lemurion Star Kapal milik SHIELD yang disandera Sebenarnya merupakan referensi ke Lemurians Yang sebenarnya dalam komik merupakan ras manusia laut Yang kemungkinan memiliki ikatan dengan Devian Salah satu ras ciptaan selestial Yang nantinya akan kita saksikan lewat film Eternals Yang ditunda terus penayangannya Di atas kapal kita juga bisa melihat Kapten Amerika bertarung dengan Batroc Yang dalam komik kita kenal dengan nama Batroc the Leaper Merupakan salah satu vilain Kapten Amerika Dan karakter ini diperankan oleh bintang MMA Yang juga merupakan mantan juara UFC, George St. Pierre Berikutnya sekutu awal Steve Rogers dalam film ini adalah salah satunya Brock Ramlow Yang nantinya akan kita kenal sebagai Crossbone Di film Kapten Amerika Civil War Karakter ini memulai debut komiknya lewat Kapten Amerika isu nomor 360 Pada tahun 1989 Di awal film kita juga diperkenalkan dengan kostum terbaru Kapten Amerika Yang sebenarnya mengambil referensi dari komik untuk kisah The Secret Avengers Adegan Kapten Amerika yang melompat dari pesawat tanpa menggunakan parasut Juga merupakan referensi komik The Ultimates Menandakan Steve Rogers tidak suka dengan parasut Bahkan sejak Perang Dunia Kedua Yang mana adegan serupa juga dilakoni oleh Steve Rogers Dalam film Kapten Amerika The First Avenger Karakter lainnya Alexander Pierce di MCU sebenarnya sangat berbeda dengan yang ada dalam sumber aslinya Pierce sebenarnya adalah salah satu agen rahasia Nick Fury di komik Dan dia adalah orang yang ahli dalam pertarungan tangan kosong Serta mampu bersaing dengan Black Widow ataupun Hawkeye Bicara tentang Black Widow dan Hawkeye Sebenarnya dalam film ini juga terdapat easter egg Hawkeye Melalui kalung yang dikenakan oleh Black Widow Berbentuk tanda panah yang merupakan weapon khas yang sangat identik dengan Hawkeye Di Smithsonian Institute kita bisa melihat penampilan cameo Joss Whedon Yang merupakan sutradara yang sukses dengan The Avengers Tapi tidak sama sekali dengan Justice League Pertemuan pertama Rogers dengan The Winter Soldier dalam film ini Mengakibatkan pertarungan singkat yang terlihat sangat komik akurat dari segi koreografinya Dan ketika The Winter Soldier memegang shield Captain America Merupakan referensi komik ketika Bucky menjadi Captain America dengan nickname Bucky Cap Film ini juga kembali membawa Arnim Zola yang kini memiliki wujud yang meski tidak sama persis dengan harapan para fans komik Namun wujudnya yang ditampilkan dalam komputer setidaknya merupakan penghargaan ke sumber aslinya Di sini kita juga bisa melihat headline koran yang melaporkan Hydra menjadi dalang atas kematian Howard Stark dan Maria Stark Yang adalah orang tua Tony Stark Nanti dalam film Captain America Civil War Akan menjadi pemicu pertengkaran hebat Tony Stark dan Steve Rogers serta Bucky Barnes Dalam scene pencucian otak Bucky Kita akhirnya bisa melihat sang pencipta karakter ini dalam komik Yang melihat perwujudan karakternya dalam versi live action Dia adalah Ed Brubaker Tidak hanya itu Joe Russo sang sutradara juga mengambil peran cameo dalam film ini sebagai dokter yang membantu Black Widow dan Nick Fury Cameo lainnya adalah Senator Stern yang diperankan oleh Gary Shandling Ini adalah penampilan keduanya di MCU setelah sempat tampil dalam film Iron Man ke-2 Dan yang jelas kita selalu dan selalu dan selalu akan melihat Stan Lee yang kembali mengambil peran cameo sebagai penjaga Smithsonian dalam film ini Ketika agensi 12 yang diperankan oleh Maximiliano Herlandes diinterogasi di rooftop oleh Cap, Falcon, dan Widow Dia mengungkapkan rencana Hydra untuk menargetkan dan menghilangkan semua orang yang bisa menjadi ancaman bagi organisasi mereka Seperti Tony Stark dan juga Bruce Banner 12 juga mengungkap nama Stephen Strange yang adalah nama asli dari Doctor Strange Jelas di timeline ini Stephen Strange belum menjadi Sorcerer Supreme Stephen Strange sendiri bukan menjadi satu-satunya karakter yang disinggung oleh 12 Dimana dia juga menyebut tentang pidato perpisahan di Iowa City Dengan seorang pria yang berlokasi di Cairo, Mesir Bisa diasumsikan bahwa ini menunjukkan bahwa S.H.I.E.L.D. dan Hydra memiliki mata-mata di seluruh dunia Untuk penggemar Marvel sendiri sudah pasti tahu Kalau kita menyebut Cairo dalam buku komik sudah pasti merujuk ke satu orang Yaitu Mark Spector alias Moon Knight Yang nantinya akan diperankan oleh Oscar Isaac dalam MCU Dan akan tayang dalam bentuk seris di Disney Plus Nama Tony Stark yang diperankan oleh Robert Downey Jr. Juga secara eksplisit disebut sebagai target Hydra Maka kita bisa melihat target dari sistem persenjataan Project Inside Ketika Anthony Stark ditemukan Sebuah gambar ditampilkan yang tampak seperti Stark Tower di pusat kota New York City Setelah kejadian invasi Chitauri dalam film The Avengers Pada dasarnya kita akan melihat gedung ini akan berubah menjadi Avengers Tower Emily Vancombe juga ikut ditampilkan lewat peran sebagai agen 13 Yang perannya sangat dijaga seminimal mungkin dalam film ini Nama aslinya sebenarnya adalah Sharon Tapi yang tidak terungkap dalam film ini adalah Dia sebenarnya adalah Sharon Carter Yaitu keponakan dari Peggy Carter Yang diperankan oleh Hayley Atwell Karakter ini sebenarnya sangat penting dalam komik Yang juga menjadi love interestnya Steve Rogers Pertama kali muncul lewat komik Tales of Suspense Isu nomor 75 yang dirilis pada bulan Maret tahun 1966 Ketika Steve Rogers mengunjungi kuburan Nick Fury Nisannya bertuliskan Jalan Orang Benar YHSKL 2517 Penggemar Samuel L. Jackson pasti akan mengenali kalimat tersebut Yang merupakan kalimat yang sama yang diucapkan oleh karakter yang dimainkannya Yaitu Jules Winfield dalam film Pulp Fiction Yang dirilis pada tahun 1994 Dalam mid-credit scene menunjukkan bahwa kini Boss Hydra adalah Baron Wolfgang Von Stryker Yang sedang melakukan percobaan kepada si kembar Maximoff Karakter ini sudah berulang kali kita ulas ya Silahkan lihat di video-video kita yang lainnya Oke itu dia beberapa easter egg yang ada dalam film ini Dan universe apakah Captain America the Winter Soldier ini Layak menjadi film terbaik Infinity Saga Coba kasih tau penilaian kalian Terima kasih buat kalian yang sudah menonton Dan juga terima kasih buat kalian yang sudah bergabung di membership community It's time for me to sign out My name is Eka Stay safe and until next time Sub indo by broth3rmax